Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam, politikus Partai Girindra Permadi Satrio Wiwaho keluar dari gedung Baris Krim Mabes Polri. Permadi diperiksa sebagai saksi dari telapor mantan khas Kostrat Angkatan Darat, Majen Purnawirawan Kiflanzen. Permadi diperiksa oleh tim penyidik Baris Krim Polri sejak pukul 10 siang hingga pukul 3 sore hari tadi. Dalam pemeriksaan ini, Permadi diperiksa sebagai saksi atas telapor mantan kepala staf Komando Strategis Angkatan Darat, Majen Purnawirawan Kiflanzen. Dalam pemeriksaan, penyidik memberikan 21 pertanyaan dengan 15 pertanyaan terkait pertemuannya dengan para jenderal termasuk Kiflanzen saat membahas people power di kawasan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan pada 5 Mei 2019. Permadi mengaku dirinya baru pertama kali bertemu dengan Kiflanzen. Saat pertemuan, ia diberikan petisi yang berisi ajakan untuk mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum RI serta Badan Pengawas Pemilu RI. Pertanyaan saya ada 21, tetapi yang penting kira-kira 15 lah, karena yang 6 kan cuma. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan saya datang pada pertemuan tanggal 5 Mei di rumah rakyat Jalan Tebet Timur Raya. Saya mengatakan, saya diundang oleh yang punya rumah. Saya baru tahu bahwa kita akan melakukan suatu petisi di depan para wartawan. sebelumnya setiap tahun.